Presiden RI Joko Widodo resmi tetapkan training center timnas Indonesia di IKF Berhasil bawa timnya kalahkan tim sang kakak Beckham Putra Nuguraha minta maaf ke Genzola Tidak fokus ke Persija Mark Law kini bulu 3 poin dari Berita Putra Disindir pelatih RMFC lebih cocok mencinitron Ini jawaban kalem dan tenang dari Sukesato Foto bareng Evan Dimas usai laga kontra RMFC Benarkah? Luis Mia diam-diam merayu Evan Dimas? PSM Makassar kalahkan Persebaya 1-0 Kini Persib dan Persija hanya bisa berharap satu hal ini menimpa skuad PSM Makassar Presiden RI Joko Widodo menetapkan langsung lokasi pembangunan pusat latihan sepak bola atau training center timnas Indonesia di Bukotan Musantara Jokowi melakukannya kalah meninjau kawasan subwilaih perencanaan SWB 1B bersama jajaran menteri Serta pengurus PSSI di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur pada Jumat pagi kemarin Dalam video kegiatan perinjauan yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden pada Jumat kemarin Presiden tampak berbincang dengan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Menteri BUMN Sekaligus, Ketua Umum PSSI 2023-2027, Erick Thohir Sebelum jari telunjuknya menekan pada salah satu titik di peta proyek pembangunan kawasan SWB 1B IKN Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pembangunan lapangan sepak bola tersebut akan dibiayai oleh Federasi Sepak Bola Internasional Kepala Negara menilai hal tersebut merupakan bukti kepercayaan internasional terhadap pembangunan IKN Penunjukkan titik lokasi pembangunan pusat latihan sepak bola tersebut direspon positif oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir Ia menyampaikan terima kasih atas keputusan tersebut Erick juga menyampaikan bahwa pembangunan pusat latihan itu akan dibantu dana dari Otoritas Sepak Bola Dunia FIFA Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan akan mencari waktu untuk mengajak pelatih tim nasional Indonesia Sinteyong Untuk datang langsung melihat titik lokasi pembangunan pusat latihan tersebut Sementara itu Presiden menargetkan proses pembangunan pusat latihan sepak bola di IKN Dapat selesai selambat-lambatnya satu tahun Sebuah kehormatan yang luar biasa Bapak sudah memutuskan pembangunan training center di tengah kota Ini merupakan sesuatu yang kami pastikan selesai segera Karena dana dari FIFA sudah disiapkan Tinggal proses tanahnya Jelas Erick Thohir Persib Bandung menang atas Arema FC Beckham Putra minta maaf kepada Gienzola Persib Bandung berhasil mengalahkan Arema FC pada pekan ke-26 Liga 1 2022 pada Kamis kemarin Pertandingan yang digelar di Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor tersebut berakhir dengan skor akhir 1-0 Mark Lough berhasil menjadi penentu kemenangan di laga yang sengit ini Kemenangan ini pun membuat Persib Bandung menduduki posisi kedua kelas men Liga 1 Dengan koleksi 52 poin Di sisi lain kemenangan Pangeran Biru ini pun membuat banyak pihak senang Termasuk Boboto hingga para pemain Landang muda Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengaku senang atas kemenangan timnya Apalagi di laga kontra Arema FC Beckham Putra harus berhadapan dengan kakak kandungnya Gienzola Di akhir pertandingan Beckham Putra terlihat mengabadikan momen dengan sang kakak Tidak hanya berdua Beckham Putra dan Gienzola ditemani oleh Luis Mia dan dua asistennya Melalui keterangan unggahannya pemain bernomor punggung tujuh tersebut Meminta maaf kepada sang kakak karena timnya yang meraih kemenangan Saudaraku sampai bertemu lagi Maaf, tiga poin milik Biru Barat Tulis Beckham Putra Unggan Beckham Putra pun langsung dibanjiri komentar Boboto Laga klasik tidak lama lagi akan terselenggara ketika Persib Bandung dijamu Persija pada pekan ke-28 Pertandingan tersebut rencananya akan dimainkan pada Sabtu 4 Maret 2023 mendatang Tentunya pertandingan ini akan spesial untuk Mark Antony Clark Karena dia pernah jadi pemain macan kemayoran Tetapi sang pemain menegaskan fokusnya sekarang bukan ke laga klasik tersebut Karena Persib masih harus tampil melawan Baratul Putra pada pekan ke-27 pada Senin nanti Menurutnya lebih penting menatap laga terdekat Apalagi Laskar Antasari tidak akan mudah untuk dikalahkan Tetapi dia tidak memungkiri bahwa partai melawan Persija tentu akan ada perasaan berbeda Karena dia pernah jadi bagian dari klub ibu kota tersebut Namun soal tekanan dari supporter lawan Dia menyebut bahwa hubungan dengan Dejek Mania tetap terjalin dengan baik Pasti saya lihat ke Barito Baru saya lihat ke Persija Karena laga lawan Barito sangat penting dan susah buat kita menang Dan untuk melawan Persija Pasti akan ada rasa spesial Mungkin ada pressure Tapi menurut saya Saya tidak ada perasaan tidak baik sama Persija atau Dejek Mania Saya masih punya hubungan baik ke sana Tetapi kalau momen itu dan Persib rival besar Mungkin akan ada orang pressure saya Sekarang saya pemain tim Nuts Dan saya main untuk negara Mereka juga support saya di tim Nuts Kalau ada pressure saya terima Dan saya melihat ke depan untuk pertandingan Semoga bermain di GBK yang full Klub suka big match Dan saya melihat ke depan untuk match itu Jelas Mark Anthony Klub Daisuke Sato unggan berkomentar Mengenai keluhan pelatih RMLC Ibu Tugede Yang menilai dirinya banyak bersandiwara Hal itu terjadi dalam duel Persib kontra RMLC Pada pekan ke-26 kemarin Pemain asal Filipina ini justru sangat mengapresiasi Kinerja tim berjulukan Singo Edan ini Meski akhirnya Harus kalah dengan skor tipis 0-1 dari Persib Bandung Lalu bagaimana reaksi Sato? Tidak Tidak ada komentar mengenai itu Saya hanya berbicara dengan kinerja di lapangan Itu saja Saya menaruh respect kepada Arema Karena mereka tampil dengan sangat bekerja keras hari ini Tapi kami bisa meraih kemenangan Dan mengapresiasi kinerja rekan-rekan setif Ini bukan hanya tentang permainan sepak bola Karena kondisi lapangannya sangat berat Jadi tentunya sulit untuk memainkan sepak bola yang bagus Tapi ini tentang fighting spirit Iya Saya mendengar Persikabo berlatih disini pada pukul 7 pagi Dan ini tidak fair Karena akan digelar pertandingan Saya selalu berpikir sepak bola Indonesia memiliki potensi yang besar Saya ingin memberitahu kepada teman-teman saya di Asia Karena orang-orangnya punya gairah yang besar pada sepak bola Tapi kondisinya seperti ini Jadi harus ada pembenahan pada banyak hal Jelas daisuke Sato Selesai pertandingan Persib melawan Arema FC Luis Mia tampak berbincang dengan Evan Dimas Dia juga sempat berfoto bersama gelandang yang identik dengan nomor punggung 6 tersebut Banyak yang menyimpulkan Luis Mia tengah merayu sang pemain untuk merapatkan barisan ke Persib Bandung Namun pria berusia 56 tahun tersebut membantahnya Dia hanya berbicara sambil bereuni dengan mantan anak asuhannya di timnas Karena Luis Mia pernah menjadi pelatih skuad Garuda Dan Evan Dimas adalah pemain andalannya Kondisi Evan yang terikat kontrak juga harus dihormati olehnya Dan tidak ada pembicaraan soal ajakan bergabung Selain itu Luis Mia juga menegaskan timnya saat ini sudah memiliki gelandang-gelandang berkualitas Seperti Deddy Kustandak, Abdul Ajis, Roby Darwiz, Ricky Kambuaya, serta Mark Antony Kla Yang menjadi pahlawan kemenangan tim di lagia melawan Arema kemarin Evan adalah pemain yang saya kenal Dia pernah bermain bersama saya di tim nasional dan saya tahu dia Tetapi saya juga tahu dia memiliki kontrak Sehingga itu tidak memungkinkan Saya juga sudah memiliki banyak pemain bagus di posisi gelandang Seperti dia, Klopp Dia merupakan salah satu gelandang terbaik yang kami miliki Jelas Luis Mia Klasemen Liga 1 2022-2023 kelar Laga persebaya Surabaya kontra PSM Makassar menarik untuk dibahas Ya Laga penting antara persebaya kontra PSM Makassar baru saja kelar Berakhir di Stadion Glora Joko Samudra Gresik pada Jumat sore kemarin Dalam lagia pekan ke-26 tersebut PSM Makassar sukses merebut kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas tim Tondrumah Kemenangan PSM pun diraih berkat sumbang si pemain persebaya sendiri Yakni Muhammad Awi Yang mencetak gol bunuh diri pada mereka ke-71 Dengan begitu PSM Makassar berhak membawa pulang 3 poin Yang berarti membuat tim perjudukan Joko Eja tersebut Semakin kuku di puncak klasemen sementara Liga 1 2022 PSM Makassar Tepatnya memimpin perburuan gelar juara dengan koleksi 56 poin Hal itu berarti PSM Makassar unggul 4 poin dari Persib Bandung Yang berada di urutan kedua Lalu di bawah Persib ada Persija Jakarta yang mengoleksi 50 poin Atau beda 6 angka dengan PSM Makassar Tentunya jarak tersebut bisa saja berubah dalam waktu dekat ini Sebab, baik Persija dan Persib Masih memiliki cadangan satu laga lagi yang belum dimainkan Jadi, masih ada kesempatan bagi Persija dan Persib Untuk mengejar ketertinggalan dari PSM Makassar Kendati demikian mengejar jarak dari PSM Makassar juga tidak akan mudah Baik Persib dan Persija kini hanya bisa berharap Pasukan Bernardo Tavares itu mengalami kesialan hingga menelan kekalahan Sebab, sulit rasanya melihat PSM kalah akhir-akhir ini Bagaimana tidak, setidaknya PSM Makassar selalu meraih kemenangan Di lima laga terakhirnya di Liga 1 2022 Tidak heran, jika PSM Makassar saat ini Bertengger di puncak kelasemen Liga 1 2022 Terima kasih telah menonton